Intro Perkenalkan, nama saya Tashia Liaryani dengan NIMS 1916-0118 dari kelas 3 PAP 57. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Indonesia Indigenous Culinary. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai salah satu makanan khas Indonesia dari Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, yaitu Lontong Kari. Untuk mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat Lontong Kari, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai sejarah masuknya kari ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Lontong Kari merupakan makanan khas di Kota Bandung. Maka, banyak ditemukan di sepanjang jalan maupun restoran yang ada di Bandung. Karena makanan Lontong Kari ini sudah dijadikan sebagai makanan sehari-hari, seperti sarapan maupun hidangan makan malam. Walaupun banyak ditemukan makanan di Kota Bandung seperti syomai, soto, maupun makanan lainnya, Lontong Kari tetap yang paling diminati oleh masyarakat Bandung. Nah, Lontong Kari juga ada sejarahnya loh. Awalnya, Kari masuk ke Indonesia pada tahun 2600 sebelum Masehi, khususnya di peradaban Sungai Indus. Hal ini dapat dikatakan demikian karena penelitian menemukan alu dan lupang yang digunakan sebagai alat tumbuh rempah-rempah dalam pembuatan Kari India ini. Nah, Kari sendiri bisa masuk ke Indonesia karena dibawa oleh biarawan Buddha yang melakukan perjalanan dari timur ke Indonesia. Nah, walaupun Kari sendiri memiliki makanan khas Bandung, Kari juga dapat ditemukan di negara lainnya, misalnya Malaysia. Tetapi, terdapat perbedaan utama antara Kari Indonesia dan Kari Malaysia yang terdapat pada bumbunya. Bumbu Kari Indonesia tidak menggunakan bumbu esotis seperti terasi maupun asam kandis yang digunakan di Kari Malaysia. Selain itu, Lontong Kari Indonesia juga dihidangkan menggunakan Lontong. Ada pun bahan-bahan untuk membuat Lontong kali ini, antara lain daging sapi, daun salang, daun jeruk, kayu manis, serai, santan kental, santan cair, dan air kelapa. Selain itu, untuk membuat bahan-bahan bumbu halusnya, terdiri dari ketumbar, jintan, cabai merah, jahe, bawang putih, bawang merah, kunyit, dan kemiri. Sekarang saya akan memberikan beberapa langkah dalam memasak Lontong Kari yang cukup mudah dipraktikan di rumah. Yang pertama, haluskan semua bahan yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, jintan, ketumbar, kemiri, jahe, dan kunyit. Langkah yang kedua, geprek saat serai atau memarkai serai, panaskan minyak di wajan, lalu masukkan serai ke dalam wajan. Langkah ketiga, masukkan bumbu yang telah dihaluskan dan juga daging sapi yang telah direbus terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, masukkan air kelapa. Gunanya air kelapa di sini adalah untuk memberikan rasa gurih serta manis dan juga mengempukkan daging sapi. Langkah selanjutnya, masukkan daun jeruk, daun salam, dan juga kain manis. Jangan lupa juga masukkan santan cair. Santan cair di sini berfungsi untuk menghilangkan bau amis pada daging dan juga memberikan rasa gurih terhadap kuah kari. Dan langkah yang terakhir, masukkan santan kental. Gunanya adalah untuk mengentalkan kuah kari yang sudah dimasukkan dengan santan cair yang bertekstur lebih cair. Agar rosong kari memiliki tekstur kuah yang lebih kental, seperti khas pada makanan lontong kari di Bandung ini. Dan jangan lupa juga hidangkan dengan lontong. Lontong kari pun siap dihidangkan. Setelah mengetahui bahan serta langkah yang dibutuhkan dalam pembuatan lontong kari, sekarang saya akan menjelaskan sedikit bahan apa saja yang termasuk dalam KTW rempah dan bumbu. Karakteristik rempah sendiri itu lebih tahan lama jika dibandingkan dengan bumbu. Selain itu, rempah biasa dihasilkan dari akar, biji, dan kulit kayu. Nah, bahan apa saja sih yang termasuk dalam rempah? Yang pertama ada kemiri, kedua ketumbar, ketiga jintan, keempat jahe, kelima kunyit, keenam kayu manis. Nah, kemiri dan jintan di sini digunakan sebagai pemberi aroma pada masakan lontong kari. Kayu manis digunakan sebagai pemberi aroma rasa manis serta berfungsi untuk menghilangkan bau anggis pada daging. Jahe sendiri juga digunakan sebagai penambah aroma dan memberikan efek hangat pada masakan jika dimakan. Yang ketiga, ketumbar sendiri memberikan rasa pedas kepada makanan lontong kari. Kunyit di sini berfungsi sebagai pemberi warna alami yang biasanya lontong kari berdombingan berwarna kuning atau koren-korenan karena dicampur bersama dengan cabai. Nah, bahan apa saja sih yang termasuk dalam bumbu? Yang pertama adalah serai, kedua bawang merah, ketiga bawang putih, dan yang keempat daun salam dan daun jeruk. Serai daun jeruk dan daun salam pada masakan lontong kari berfungsi sebagai pemberi aroma maupun untuk menghilangkan bau anggis pada daging. Sedangkan bawang merah dan bawang putih digunakan sebagai penyedap alami atau membeli rasa gurih terhadap makanan lontong kari ini sendiri. Saya tahu bahan apa saja termasuk dalam kategori bumbu dan rempah. Sekarang saya akan memberikan sedikit informasi mengenai sejarah penyebaran bumbu dan rempah ke Indonesia. Indonesia sendiri sudah dikenal sebagai negara penghasil rempah dan bumbu terbesar di dunia karena keberagaman maupun karakteristik bumbu dan rempahnya yang unik. Tetapi penyebaran bumbu dan rempah di Indonesia tidak luput dari sejarah bangsa Indonesia. Awalnya, keberagaman bumbu dan rempah di Indonesia telah menarik perhatian para penjajah atau bangsa penjajah. Kedatangannya dimulai dengan bangsa Portugis pada abad ke-17 yang datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Tetapi sekaligus melakukan pemonopolian terhadap bumbu dan rempah di Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Spanyol dan bangsa Belanda yang awalnya juga melakukan perdagangan. Tetapi kelamaan-kelamaan melakukan pemonopolian terhadap bumbu dan rempah di Indonesia. Selain bangsa penjajah, para pedagang maupun biarawan juga datang melakukan perjalanan ke Indonesia. Tujuannya untuk perdagang dan melakukan penyebaran agama. Nah, para pedagang ini tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia. Termasuk Kepulauan Jawa, yaitu Jawa Barat atau yang sekarang kita kenal dengan Kota Bandung salah satunya. Nah, awalnya rempah dan bumbu itu bisa masuk ke Kota Bandung karena dilakukan penyebaran oleh para perdagang yang melakukan perdagangan di Kota Bandung. Nah, itulah sejarah penyebaran bumbu dan rempah bisa sampai ke Kota Bandung. Dan yang terakhir, saya akan memberikan kesan dan pesan saya terhadap masakan Indonesia. Yang pertama, saya akan memberikan kesan terlebih dahulu. Kesan saya terhadap masakan Indonesia adalah, Masakan Indonesia sangat kaya akan cita rasa karena terdapat bumbu dan rempah di dalamnya yang sangat beragam. Berbeda jika dibandingkan dengan masakan Western yang terbilang sangat biasa saja menurut saya. Karena rempah dan bumbu yang digunakan tidak terlalu banyak dan beragam. Sedangkan masakan Indonesia, jika kalian ingin mencari masakan pedas, masakan asin, manis, dan gurih, semua tersedia pada masakan Indonesia. Sedangkan kalau dimasakan luar seperti Western, belum tentu tersedia. Dan yang terakhir, saya akan memberikan kesan kepada masakan luas. Khususnya kepada generasi muda atau generasi milenial. Karena kalian sebagai penurus bangsa, kalian harus dapat menghargai dan menghormati bangsa kalian sendiri. Contohnya dimulai dari mencintai masakan tradisional kalian sendiri. Kalian dapat memberikan informasi atau merekomendasikan masakan tradisional kepada teman kalian yang di luar negeri, maupun keluarga atau kerabat kalian. Maka dari situ, kalian sudah dapat memajukan nama bangsa Indonesia dari segi masakan tradisionalnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!